Di lansir dari suara.com, Hanong Bramantio pastikan kasus narkoba Rizky Nazar tak pengaruhi film Satria Dewa Gatot Kaca. Sutradara Hanong Bramantio memastikan kasus narkoba yang menimpa Rizky Nazar tidak mempengaruhi produksi film Satria Gatot Kaca. Menurutnya, kesalahan pribadi Rizky Nazar seharusnya tak pengaruhi antusias penonton. Tidak sih memberi dampak negatif, harusnya sih tidak. Semua orang pasti punya salah, tapi yang paling penting bagaimana dia memperbaiki kesalahan itu ungkap Hanong Bramantio di CGV Pacific Place Selasa, 22 Februari 2022. Apalagi Hanong Bramantio menjelaskan bahwa syuting ini sudah selesai dilakukan jauh sebelum Rizky Nazar ditangkap polisi. Jadi tidak berpengaruh ke produsinya ya, itu bisa terjadi kepada siapapun. Tiba-tiba ada masalah, termasuk saya, sambungnya lagi. Suami Zazkia Adiameka ini dan tim justru memberikan dukungan kepada Rizky Nazar. Saat itu kejadian pada Rizky, kita semua yang ada di Gatot Kaca ini, mensupfot Rizky, ucap Hanong Bramantio. Tapi, Hanong Bramantio menekankan, bukan berarti mendukung tindakan sang artis pakai narkoba. Dia hanya berharap Rizky Nazar bisa lebih legowo. Jadi dibesarkan hatinya bukan mendukung tindakannya ya, tetapi dibesarkan hatinya tuturnya. Diketahui Rizky Nazar merupakan pemerat utama film yang sedang tersandung kasus narkoba beberapa waktu yang lalu. Saat ini, Rizky Nazar masih menjalani rehabilitasi kasus narkoba. Oleh karenanya, Rizky Nazar tak hadir dalam peluncuran teaser film Satria Gatot Kaca. Meskipun begitu, film ini bakal tetap mengudara pada bulan Juni 2022 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Baku hantam di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.